Intro Manajemen Persik Kediri kembali memperpanjang kontrak pemainnya untuk menjalani kompetisi Liga 1 musim 2023 dimana kali ini manajemen Persik Kediri giliran memperpanjang kontrak pemain kelahiran Aceh yakni Miftah Ulhamdi Kepastian ini disampaikan oleh manajemen Macan Putih melalui akun Instagram resminya Dalam unggahan di akun Adversive Official Miftah Ulhamdi yang mengisi sektor sayap penyerangan Macan Putih masih akan berjuang bersama tim Persik musim depan Sebagai pemain winger, pemain ini bisa dikatakan subur Baru bergabung di awal putaran kedua, sang pejuang dari Aceh ini sudah mencatat 1 gol dan 1 asis Bagi Miftah Ulhamdi, berlabuh di Persik Kediri ibarat mimpi yang terpenuhi Karena itulah dia tak mau setengah-setengah Hasilnya adalah memberikan imbalan yang pantas bagi klubnya itu Ibaratnya adalah wujud balas budi pemain ini bagi klubnya Memang beberapa mimpi Hamdi terwujud di Persik Pemain kelahiran 1995 itu sejak awal ingin mendapatkan klub yang bersungguh-sungguh dengan dirinya Dan Persik dianggapnya sangat serius Di PSS Leman, klub sebelumnya, pemain bernomor punggung 14 itu bukan pilihan pelatih Seto Nurdian Toro Dia tak masuk dalam skema main sang pelatih, karena itulah dia memikirkan opsi pindah Pemain kelahiran provinsi Aceh itu mengaku paham dengan posisi Persik Kediri Yang tidak lebih baik dari dua klub lain Namun ada tekad besar untuk melakukan pembuktian Serta memberi balas jasa bagi Persik yang serius mendekatinya Sejak bergabung pada Januari, Hamdi merasa sudah seperti di rumah sendiri Kekompakan para pemain di luar lapangan juga menjadi salah satu hal yang membuatnya nyaman Pemain yang merasakan juara Liga 1 musim 2019-2020 itu merasa etos kerja yang maksimal Dari seluruh pemain bisa mengangkat Persik ke posisi saat ini Macar Putih akhirnya finis diurutan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 Dari Kediri, Aziz Galu melaporkan